Beginilah kondisi kantor badan bantuan PBB untuk Palestina atau UNRWA di tepi barat usai dibulldozer oleh Israel. Kantor UNRWA yang berlokasi di Kempengong Sinusayarat itu diratakan Israel pada Kamis 31 Oktober 2024. Terlihat tembok-tembok bangunan tersebut telah roboh dan berserakan di tanah. Sementara bangunan kantor utama hanya mengalami kerusakan kecil. Namun aula sementara di sebelah kantor tersebut telah rata dengan tanah. Menurut Kepala Komite Layanan Lokal Kempengong Sinusayarat, Nehad Al-Shawe, kantor itu biasa digunakan UNRWA untuk mendistribusikan bantuan sehari-hari kepada para pengungsi Kempengong Sinusayarat. Namun kini bulldozer Israel telah meratakan gedung tersebut dengan tanah. Di sisi lain, militer Israel membantah telah merobohkan kantor UNRWA di tepi barat itu. Israel justru menuding kelompok perlawanan telah menanam bahan beledak untuk menyerang pasukannya. Namun ledakan itu merembet ke gedung milik UNRWA. Sebagai informasi, kerusakan pada kantor UNRWA ini terjadi tiga hari setelah Parlemen Israel mengesahkan pelarangan aktivitas UNRWA di Palestina. Pasalnya, Israel menuduh UNRWA terlibat dalam operasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Selain itu, UNRWA dianggap menutup mata terhadap keberadaan kelompok perlawanan yang menyusup menjadi pekerja di badan tersebut. Israel menaikkan undang-undang tersebut pada Senin 28 Oktober 2024 yang akan berlaku selama 90 hari ke depan. Juru bicara pemerintah Israel, David Mencher, menyebut PBB harus berpikir ulang dalam membantu masyarakat Palestina. Lord Mencher, PBB tidak seharusnya ngotot mempertahankan UNRWA karena telah disalahgunakan oleh kelompok perlawanan seperti Hamas. Mencher juga memastikan negaranya berjanji bakal membuka pintu bantuan kemanusiaan dengan badan lain di PBB. Terima kasih telah menonton!